Yang pertama memang pemerintah Indonesia sudah berkomitmen kan ingin membuat bisnis yang berwawasan lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan supaya bisnis itu berkelanjutan. Di dalam bisnis ini memang di Indonesia UKM cukup berperan sehingga mereka yang terlibat di dalam bisnis ini harus kita dorong untuk melakukan bisnis-bisnis yang hijau. Salah satunya adalah UKM. Itu sebabnya pemerintah merasa penting untuk mendorong UKM menerapkan sistem verifikasi usaha kayu supaya bisa menjaga hutan sebagai sumber bahan baku, berproses dengan menjaga lingkungan dan juga berkelanjutan bisnisnya. UKM tidak boleh berlindung dibalik saya kecil, saya lemah, saya tidak punya apa-apa. Itu kondisi. Tapi kalau itu kita biarkan mereka akan tetap lemah, mereka tidak bergerak untuk maju. Kita juga harus dorong mereka bahwa apapun yang kata mereka kelemahan itu sebetulnya tantangan. Bahwa mereka modalnya lemah, tidak terbatas, oke tantangannya apa? Bagaimana mengakses permodalan? Nah pemerintah concern dalam hal itu. Kemudian juga di dalam hal SDM, peningkatan kapasitas. Dia tidak bisa berkatakan saya tidak tahu apa-apa. Tugas pemerintah menginformasikan kepada mereka, melakukan pendampingan sehingga kapasitas mereka meningkat. Sehingga pada waktunya mereka hidup di dunia nyata, mampu bersaing di pasar global. Itu sudah pasti sangat berbeda. Dari mindset, dari modal, dari SDM, dari kemampuan profesionalismenya, itu berbeda. Nah ini yang kita perlu perkuat, khusus untuk usaha kecil ya, kita perkuat supaya mereka naik kelas. Jadi program kami memang menaikkelaskan dari usaha mikro, naik usaha kecil, usaha kecil, ke nemenengah, sehingga mereka mampu bersaing. Karena memang kita tidak mungkin kerja seorang diri, kita memang harus bersinergi. Nah semua pihak harus tahu, harus paham. Nah ini memang perlu FDD, cuman tantangannya adalah bagaimana diskusi ini tidak pengulangan-pengulangan juga. Jadi itu perlu ditingkatkan, ditingkatkan, justru lebih bagus diskusi ini menyelesaikan masalah. Fokus penyelesaian masalah, discussion, ambil jalan keluar, action. Topik discussionnya lebih mendalam, semakin mendalam, dan semakin ke arah penyelesaian masalah. Tadi kan sudah ada protes atau masukan dari UKM, kami ada masalah lalu belum selesai. Nah ada baiknya kalau diskusi ini bisa menyelesaikan masalah seperti itu.